Intro Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Pria ini terdampar di sebuah pulau terpencil, di tengah kota Seoul, Korea Selatan. Di sekelilingnya hanyalah air sungai, dan ia tidak bisa berenang sama sekali. Ya, menjilat keringatnya, mencampurkan keringat itu dengan makanan untuk menambahkan cita rasa. Apakah ia akan bisa bertahan hidup lebih lama di pulau itu, dan cara apa yang akan ia lakukan untuk bertahan hidup? Simak video ini sampai selesai. Diceritakan seorang pria yang mempunyai banyak hutang bernama Kim. Karena putus asa, ia pun memutuskan untuk bunuh diri dengan melompat ke Sungai Han. Tapi, bukannya mati tenggelam, ia malah terdampar di pulau Tabar Penghuni, di tengah Sungai Han. Tak ada seorang pun di pulau tersebut. Maka, jadilah ia seperti manusia modern yang tersesat pada zaman batu, jauh dari teknologi, dan segala kemudahan yang ada. Sampai di pulau itu, ia malah sekarang tidak ingin mati. Setidaknya, karena ia sekarang terperangkap di pulau itu, ia tidak perlu melunasi hutangnya yang banyak. Di sana, handphonenya pun juga rusak tercebur air. Ia mengambil kayu untuk menyalakan api. Setelah mencoba selama setengah jam, ia pun menyerah. Lalu kemudian, dengan konyolnya, ia pun menyalakan rokok dengan pemantik yang sebelumnya ia bawa. Saat dia lapar, dia mencoba mengisap bunga, memakan jamur yang tumbuh, atau apapun yang masih bisa ia makan. Ternyata di pulau itu, banyak juga sampah yang dibuang oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan sehari-hari, dia pun mengumpulkan barang-barang longsokan yang kemungkinan masih bisa dipakai. Pada saat itu, dia menemukan perahu bebek yang tak terpakai lagi, lalu mengisi bagian dalamnya dengan rumput kering. Dan sekarang, ia pun memiliki ranjang untuk tidur. Karena bosan, setiap hari hanya makan jamur mentah, kini ia pun merasa ingin makan daging. Namun, apalah daya, setelah mencoba berburu ikan, menangkap burung, dan mencoba memanjar pohon untuk mengambil telur, tapi tak ada satupun yang ia dapat. Sehingga, siang dan malam, ia hanya bisa menikmati jamur mentah itu. Setiap hari, ia keramas di pinggir sungai dengan sampo yang ia temukan saat mengumpulkan rongsokan. Saat sedang keramas, muncullah beberapa ikan mengapung di permukaan sungai, dan ternyata ikan itu keracunan sampo yang ia pakai. Akhirnya, malam itu, ia pun bisa makan ikan bakar, meskipun masih ada sedikit rasa samponya. Ia pun tetap makan dengan lahap, karena sudah beberapa hari tidak makan daging. Tengah malam saat ia tidur, tiba-tiba datang seekor burung yang memakan tulang ikan sisa tadi ia makan. Dan ketika pagi harinya, ia pun melihat burung itu telah mati keracunan. Akhirnya, kini, ia pun dapat merasakan nikmatnya burung bakar. Meskipun tak ada rasa asin dari garam, namun, ia masih bisa merasakan bertambah nikmatnya daging burung itu. Semakin hari, hidupnya semakin mudah di pulau itu. Ia mulai bisa beradaptasi dan menemukan makanan yang mudah. Semakin hari berlalu, hidupnya juga semakin bergaya. Bahkan, ia kini menggunakan buah pinus untuk bermain golf. Dia juga kini memiliki waktu untuk berorah raga. Suatu hari di hutan, dia menemukan sebuah benda, yaitu sebuah bungkusan mie kacang. Ia yang melihat gambar mie kacang di atas bungkusan itu, merasa ingin makan mie kacang. Dan setelah itu, kini, siang dan malam ia selalu teringat dengan mie kacang. Bahkan, setiap tidur, ia bermimpi mengenai mie kacang itu. Saat terbangun dari tidurnya, ia bertekad untuk membuat mie kacang sendiri. Ia pun memetik beberapa tumbuhan, mengambil setumpuk rumput liar, kemudian semuanya ia tumbuk. Lalu, ia menuangkan air, dan mengaduk bahan itu layaknya membuat adonan. Namun, setelah setengah hari berjuang, ternyata segenggam tanah hitam itu tak kunjung menyatu layaknya tepung. Suatu hari saat ia sedang tidur siang, ia mendengar beberapa ekor burung membuang kotorannya di atas perahu bebek. Lalu, tiba-tiba, ia pun mendapat pencerahan. Ia mencolek kotoran burung itu dengan tangannya, lalu melihatnya dengan sangat teliti. Pada saat itu, ia pun berpikir, bahwa jika burung itu pemakan tumbuhan, maka di dalam kotoran mereka pasti ada bibit tanaman yang tidak tercerna. Sehingga, dengan itu, ia bisa menanam dan ia juga bisa memanen tumbuhan itu. Tak berpikir lama lagi, Kim segera mengeruk semua kotoran burung itu. Setelah terkumpul, ia pun pergi ke tengah pulau dan mencari tanah yang mengandung cacing. Dan disanalah, ia pun mulai menanam kebunnya sendiri. Setiap hari, ia mengumpulkan bibit, lalu disebar ke atas tanah. Karena takut tanamannya dimakan burung, ia juga menggunakan jasnya untuk membuat sebuah orang-orangan sawah. Ia pun menjaga ladangnya setiap hari, dan ia juga menyiraminya dengan rutin. Singkat cerita, tiga bulan berlalu, kini ia telah menjadi seorang Tarzan yang handal. Ia sekarang memiliki keterampilan hidup yang semakin lihai. Ketika ia memancing ikan, ia pasti selalu dapat. Kini ia juga dapat dengan mudah memanjat pohon, lalu mengambil telur burung, dan menggorengnya di atas kop bekas. Ia juga menggunakan kaleng bekas untuk menyeduh teh, lalu menggunakan botol farbun bekas untuk mengambil keringatnya. Lalu, keringat itu ia teteskan di atas ikan untuk menambahkan cita rasa, agar ikan itu semakin nikmat. Kini tanamannya pun mulai tumbuh. Di samping menjaga tanaman, setiap hari ia juga mengumpulkan barang-barang bekas di seluruh pulau. Dengan harapan, siapa tahu ada sampah yang dibuang orang, dan masih bisa ia pakai. Suatu hari, ia tiba-tiba menemukan sebuah botol kosong. Namun di dalamnya, ia mendapatkan secari kertas. Ia pun mengambil kertas itu, dan ternyata ada tulisan di dalamnya. Melihat tulisan itu, Kim pun teringat, bahwa ia pernah menulis di atas pasir pantai dengan kata yang sama. Ia pun berpikir, apakah ada yang membalas pesannya itu. Kemudian, ia pun mengganti tulisan hello di atas pasir tadi menjadi how are you. Dan secara ajaib, di hari kedua, ia kembali menemukan sebuah surat di dalam botol yang bertuliskan, fine, thank you, and you? Dengan adanya surat botol itu, ia pun menunjukkan, bahwa ada seseorang, yang diam-diam mengamatinya setiap hari. Sementara itu, kini Kim melihat tanaman jagungnya yang ia tanam telah tumbuh. Terlihat sebuah jagung kecil tumbuh di atas tanah. Dan melihat jagung itu, Kim pun sangat senang bukan kepalang. Suatu hari, tiba-tiba datang pengantar makanan ke tempat Kim. Dan ternyata, dia membawa tiga piring kecil mie kacang, dengan rasa original, bawang, dan seafood. Sepertinya, dia adalah suruhan orang yang mengirim sulat botol selama ini. Sehingga, orang itu sangat mengerti apa keinginan dari Kim. Namun setelah berpikir lama, Kim malah mengembalikan mie kacang itu. Sambil berkata ke si pengantar makanan, bahwa dia memang ingin sekali mie kacang. Namun jika keinginan itu mudah untuk didapat, maka sudah tidak ada nilainya lagi. Hari berikutnya, ia kembali mendapat surat. Di atasnya, tertulis, I'm sorry. Waktu pun berlalu, semua hasil kebun Kim kini telah panen. Terlihat ada timun, jagung, kacang kedelai, dan juga cabai. Ia pun mempreteli jagung itu, lalu menumbuknya hingga halus. Kemudian, ia menambahkan air dan mengaduknya. Ia menggunakan botol suratari untuk menggiling adonan. Kemudian, adonan itu dipotong menjadi mie. Kemudian, direbus. Dan setelah itu, ia menggali sebuah bumbu mie kacang yang telah lama ia kubur. Kemudian, bumbu itu pun ditambahkan ke atas mie. Akhirnya, kini tercapailah sudah keinginannya. Sebuah mie kacang dari pulau terpencil. Sembari mengaduk mie yang ia buat dengan jerih payahnya sendiri dengan perjuangan yang cukup panjang, ia pun terisak. Dan setelah menyantap mie buatannya itu, air matanya pun mengalir. Dan sambil makan, ia pun menangis. Sementara itu, di lain sisi dari kejauhan, seorang wanita menggunakan lensa kameranya mengabadikan momen mengharukan itu. Wanita itu adalah sahabat jauh dari Kim, dan ia adalah orang yang mengirim surat selama ini. Wanita itu adalah seorang introvert. Setiap hari, ia mengurung diri di kamar. Bahkan sudah tiga tahun, ia tak keluar rumah. Setiap malam, ia memotret bulan. Kamarnya yang remang-remang, terisip penuh oleh sampah. Dan hidupnya benar-benar tidak lepas dari rumah. Setiap hari, ia tidur di atas tumpukan bubble warp, sementara ranjangnya berada di dalam remari. Kadang saat ibunya bertanya mau makan apa, dia menjawabnya melalui SMS. Lalu ia kirim pesan itu ke ibunya. Setelah itu, masakan ibunya diletakkan di depan kamarnya, dan setelah ibunya pergi, barulah ia mengambil makanan itu. Ia juga memiliki sebuah kamera yang sangat panjang, di mana setiap tahun, di Seoul selalu diadakan latihan pertahanan udara sebanyak dua kali. Dan saat itu, semua mobil yang melintas harus berhenti. Ia pun menggunakan kamera itu untuk mengabadikan momen tersebut. Suatu hari, melalui lensa kameranya, ia melihat ke arah sebuah pulau yang tidak pernah ada orang sebelumnya. Namun betapa ia terkejut, ternyata kini ia menemukan ada sosok pria di sana, dan terlihat ia sedang ingin bunuh diri. Melihat hal itu, ia pun mundur sembari terkejut, dan ia tidak berani melihatnya lagi. Dengan kejadian itu, ia sulit tidur, di mana malam itu adalah insomnia pertamanya. Namun karena tidak tahan dan penasaran, ia pun kembali melihat kameranya untuk melihat kembali pria misterius itu. Dan ia pun melihat bahwa pria itu kini masih hidup. Dan ia pun merasa tenang. Dan sejak saat itulah, hampir setiap hari, ia selalu memperhatikan gerak kerikim di pulau itu. Melihatnya menarik sebuah perahu bebek, lalu melihatnya menulis hello di atas pasir, tertawa dengan kotoran burung di tangannya, dan sepanjang hari mencium bungkusan mie kacang. Setelah memperhatikan beberapa bulan, muncullah sebuah niat dari hatinya untuk berbicara dengan pria itu. Akhirnya wanita itu pun mengumpulkan keberanian, lalu membuat sebuah surat dalam botol. Dan pada tengah malam saat orang tuanya tidur, ia pun diam-diam pergi ke atas jembatan, dan membuang botol itu ke atas pulau. Setelah menunggu tiga bulan, pria itu baru menemukan surat botol tadi, dan membalas suratnya. Mendapat balasan itu, ia sangat senang, dan kini ia pun tidur sambil tersenyum. Sejak saat itulah, keduanya mulai berkomunikasi dari jarak jauh. Ia pun kini jadi lebih banyak menghabiskan waktu di luar, dan melihat indahnya kehidupan. Karena mengetahui bahwa Kim ingin makan kacang, ia pun menolakkan seorang kurir makanan, dan memberikannya mie kacang. Namun, Kim malah menolak, dan ia menetip pesan, bahwa mie kacang memang menjadi harapannya selama ini. Tapi, ia tidak enak hati untuk menerimanya. Mendengar kata harapan, ia pun tersadar, karena sudah lama, ia tak mendengar kata harapan. Keesokan harinya, setelah sekian lama, ia pun keluar dari kamar, dan berbicara kepada imbunya. Ia meminta untuk dibelikan bibit jagung. Dan sejak saat itulah, ia pun mengikuti Kim, menanam bersama-sama bibit jagung di kamarnya. Suatu hari saat Kim menulis kata, Woo Ar-Yo di atas pasir, dan ingin berkenalan, namun wanita itu ketakutan, dan ia tidak membalasnya, karena ia sudah lama hidup sendirian di kamar menjadi introvert. Karena tadi balas, hari berikutnya, Kim pun mencari surat botol itu, namun ia tidak menemukannya. Ia pun menulis kata, namun wanita itu melihatnya sangat tidak senang, dan ia pun kini tidak memperdulikan Kim. Pada malam beberapa hari berikutnya, Badai melanda kota Sewol, dan bisa kita lihat, kini Kim dilanda bencana. Ia terkena badai yang sangat dahsyat, tanamannya terbawa banjir. Kim yang tidak ingin melihat tanaman hasil jerih payahnya hancur, mencoba untuk menyelamatkan kebunnya. Namun, semua tanamannya habis terseret air. Air sungai pun meluap, dan menyeret perahu bebeknya. Akhirnya, Kim pun harus ikhlas melepaskan perahu bebek tersebut. Pada hari berikutnya, si wanita tidak tahan untuk terus menghindar dari Kim. Akhirnya, ia pun mencoba untuk melihat Kim lagi. Ketika wanita itu melihat Kim, betapa ia sangat terkejut, karena saat ini Kim sedang sedih, dan ia telah kehilangan semuanya. Ia pun benar-benar sangat sedih dan putus asa, karena perjuangannya selama ini sia-sia dan telah sirna. Lalu pada saat itu, tiba-tiba datanglah sekelompok petugas kebersihan. Datang ke pulau itu, untuk membersihkan sampah setelah badai semalam. Melihat keberadaan Kim di sana, petugas pun menyuruh Kim untuk meninggalkan pulau itu. Namun, Kim menolak, hingga akhirnya terjadilah aksi saling kejar-kejaran. Setelah berkejaran, petugas kebersihan yang berjumlah sangat banyak itu pun akhirnya berhasil menangkap Kim. Mereka pun tidak memperdulikan tangisan Kim yang mencoba untuk mempertahankan pulaunya, dan mereka juga tidak mendengar semua permohonan Kim. Mereka pun memaksa Kim untuk mengenakan baju, lalu membawanya pergi. Melihat ekspresi putus asa Kim sebelum meninggalkan pulau itu, wanita tadi tiba-tiba tergerak untuk menyelamatkan Kim. Kini hatinya bersemi cinta. Ia pun tidak takut lagi dengan kehidupan di luar. Dia membuka pintu rumah, lalu pergi. Langkah kakinya bagaikan seekor kuda yang berlari bebas. Sementara itu, Kim kini ditelantarkan di pinggir jalan, dan ia pun sendirian. Meskipun ia adalah raja di pulau sebelumnya, namun di tengah masyarakat, ia hanyalah seorang gelandangan yang sangat hina. Ia melihat sebuah gedung berlantai di sana, dan gedung itu merupakan tempat yang pernah ia jadikan sebagai tempat untuk mengakhiri hidup. Ia pun menaiki bus, dan berniat untuk kembali ke gedung itu mengakhiri hidupnya. Di dalam jasnya, ia pun mengambil dompet lama, lalu menempelkan kartu di mesin, namun ternyata kartu itu masih menyalang. Ia pun tersenyum. Sementara di lain sisi, wanita sebelumnya masih terus berlari mencari Kim. Ia pun melihat jejak sepatu yang kotor, dan mendengar kabar dari orang sekitar. Kini ia pun tahu, bahwa di dalam sebuah bis ada seorang lelaki gelandangan yang aneh. Ia pun mengejar bis itu, namun bis itu telah berjalan jauh, dan ia pun menangis karena tidak bisa menyelamatkan Kim. Tak lama kemudian, saat ia mencoba untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara alarm. Wanita itu pun langsung tersenyum, dan ia kembali mengejar pria itu. Hingga akhirnya ia pun berhasil naik ke dalam bis, dan di tengah penumpang yang tercengang melihat wanita tadi, wanita itu pun melihat Kim yang sedang duduk dengan berlinang air mata. Ia pun berjalan dan mendekati Kim. Ia mencoba berbicara dan memperkenalkan dirinya. Melihat wanita itu, Kim pun sadar, bahwa ia adalah sosok yang selama ini bertukar surat dengannya. Kim pun melihat wanita itu dengan sangat senang, dan ia pun tersenyum. Setiap manusia memiliki sebuah pulau kecil di hatinya. Mungkin ada kalanya pulau itu terisi penuh oleh sampah, dan ada kalanya juga di landa badai yang sangat ganas. Namun, jika kamu menanami pulau itu dengan bunga, maka percayalah suatu hari, malaikat pun akan terharu, dan film ini pun selesai. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.